Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Jadi perkenalkan terima kasih rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini Jadi ini sebuah teknologi baru open source Jadi saya akan memperkenalkan bagaimana sebenarnya Apalagi kita bagian-bagian sis admin, team engineer gitu ya Ada hal-hal dimana begitu kita bicara data science kita bicaranya coding Begitu kita bicara data engineer biasanya coding Tapi pertanyaan besarnya apakah semua orang bisa coding Apakah orang yang mau jadi data engineer, data science, data analis harus bisa coding Pertanyaannya seperti itu Nah ini jadi tantangan di era saat ini Kalau bisa dilihat beberapa kemarin ya pada saat tiktok shop gitu ditutup Saya sampai tulis di sosial media saya menyelesaikan masalah dengan masalah gitu Yang harusnya dilakukan menurut saya adalah menyadarkan para pelaku UMKM Tentang pentingnya data Itu dulu Karena apa tiktok shop dikutup Justru teknologi lain yang berkaitan dengan data muncul Shopee Di tahun 2015 pada saat Pak Jokowi juga menyentil warna orange E-commerce warna orange Sebetulnya juga menyentil tentang teknologi datanya Tapi sampai saat ini Orang itu belum bicara soal data Menyelesaikan masalah dengan masalah Oke perkenalkan nama saya Arief Mama Syarif Saat ini saya berkarir di Metro Energy Perusahaan pertambangan Tapi saya bidang offshore Di bidang laut Apa yang diselesaikan disana Menyelesaikan tentang masalah Arah Jumlah minyak Kemudian perawatan dan lain-lain Ini bidang saya Kemudian saya berjadikan yayasan kontras open source Jadi yang datang hari ini Free coffee Silahkan nanti datang ke tempatnya Di main hall Ada pepi tujuh Tunjukkan copnya Nanti dikasih coffee Sudah ditunjukkan Pak Yang belum datang Silahkan Itu silahkan Nanti silahkan diambil disana Kemudian Setelah pulang bekerja Saya jadi dosen Di dua kampus Pertama di Dosa Mandiri Dan BSI Maksudnya seperti itu Jadi saya Secara akademik Berdiri di dua kaki Secara profesional Dan secara akademik Pendekatannya kita adalah Banyak dari kita Banyak belajar Tapi industri Yang gamen Berapa banyak orang Yang lulusan Sarjana komputer Sarjana teknologi informasi Tapi wujud-wujudnya Yang gamen Sama industri Siapa yang sudah lulus disini Berapa persen Kira-kira yang kepake Di umumnya Di anak saya Ini anak saya Mas Noval Dia di Telkom University Ini ada Mas Dimas Ada Mbak Feni Ini saya diri Pransur sendiri Karena saya tahu Empat tahun Kepak kuliah Berapa persen Yang kepake Kira Berapa persen Di umumnya Terumnya Terumnya Nanti 50 Mampu Nah itu kan Kebanyakan Walaupun Bisa Sama Sedangkan saya Lulusan Tidak menarik Kita Kamu Tidak 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 Padahal Secara kognitif Di bidang pendidikan Hanya Buntuk Terima Dibu jam Menjadi Ekspert Hanya Dibu jam Artinya 365 hari Dikali Empat Untuk Jadi Sarjana Pemut Empat Arun Itu Lebih Dari Lima Dijam Pada Saat Kita Lulus Industrinya Bidang Gak Mets Gak Mets Pada Saat Saya Waktu Jadi Dosen Tuh Mahsiswanya Ada Pakai Cat CPT Terus Kenapa Sebagai Dosen Jangan Marah Kita Yang Beradaptasi Gak Perlu Marah Tiba Tiba Semua Pakai CPT Gak Pada Marah Karena Industrinya Memang Seperti Itu Makanya Di Udemy Muncul Namanya Prom Engineer Pembelajaran Prom Engineer Aneh Malah Disuruh Nyonteng Kemudian Alhamdulillah Tahun Ini Saya Menjadi Satu Satunya Dan Menerima Satu 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 Untuk Di Kawasan Asia Saya Orang Kedua Setelah Indonesia Alhamdulillah Terus Nop Pinter Buat Youtube Saya Sumpai Nengapain Si Mas Buat Youtube Wah Ini Wah Ngapain Jadi Antah Lintar Gitu Ya Tapi Akhirnya Bapaknya Ngikut Gitu 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 Oke Ini Latar Belakang Saya Sedikit Sharing Arif Rama Dosen Di sebuah Universitas Swasta Jakarta Memberikan Pelatihan Ilmu Dapas Secara Gratis Seperti Ama Kita Simak Bersama Sosok Berikut Ini Obrolan Siang Di sebuah Warung Makan Ini Ternyata Bukan Obrolan Biasa Arif Rama Seorang Praktisi Dan Dosen Mata Kuliah Data Sains Atau Ilmu Data Di Salah Satu Universitas Swasta Jakarta Ini Sedang Berdiskusi Dengan Pemilik Usaha Untuk Membangkitkan Kesedaran Para Pelaku UMKM Tentang Pentingnya Mengumpulkan Data Data-data Pelanggan Seperti Jenis Kelamin Umur Jadi Pesanan Dan Lain-lainnya Ini Diperlukan Untuk Kemudian Diolah Dan Berguna Atau Pengambilan Keputusan Dalam Pengembangan Usaha Sejak tahun 2015 Arif Rama Mendirikan Yayasan Komunitas Open Source Sebuah tempat Untuk Belajar Bersama Ilmu Data Secara Kreatis Sejak Tahun 2015 Saya Memberikan Pembelajaran Kreatis Khususnya Kepada Mahasiswa-mahasiswa Yang saya Ajar Untuk Mendapatkan Pengetahuan Lebih Mengenai Data Sains Beberapa Mahasiswa Yang hadir Di sini Memang Memiliki Latar Belakang Ekonomi Yang Mungkin Kurang Baik Beberapa Mahasiswa Didikannya Berhasil Menempeni Bidang Ilmu Data Dan Mengubah Kehidupannya Belajar di sini Sangat menyenangkan Kemudian Saya bertemu Dengan Pak Arif Di kampus Metode Pembelajaran Saya dapat Menarik Dibanding Plakform Khusus lainnya Di mana Konsepnya Berbasis Kekluargaan Kita bisa Sharing Kemudian Kita bisa Melakukan Project Bareng Bagi Arif Rama Manfaat Dari Sedikit Atau Banyaknya Ilmu Yang Kita Miliki Alangkah Baiknya Kalau Kita Bisa Memberikannya Ke Orang Lain Karena Sebenarnya Ilmu Yang Bermanfaat Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Ini Latar Belakang Saya Jadi Nanti Detailnya Bisa Dilihat Di Link Saya Latar Belakang Pendidikannya Kemudian Karir Saya Saat Ini Saya Menemukan S3 Di S2 Nya Di Musa Mandiri Dan Tahun 95 S1 Di Gunadarma Depok Ini Pendidikan Latar Pendidikan Saya Jadi Tantangannya Adalah Ketika Banyak Dari Kita Yang Beranggapan Bahwa Stigma Di Tahun 2015 Pada Saat Saya Mulai Memperkenalkan Nite Teknologi Ini Tahun 2017 Ketawa Menjadi Seorang Data Saitis Menjadi Seorang Data Analis Wajib Poding Wajib Poding Sehingga Harapan Orang-orang Yang Tidak Bisa Tonding Putus Import Pan Pan apa ya Ini Pan Gak C Pd Atau MC Langsung Putus Saya Kemahal Tidak Ngajak Tentang Payton Di Kampus Perbeda Tapi Tantangannya Adalah Tidak Semua Dari 400 Orang Yang Hadir Bisa Poding Akhirnya Saya Kenalkan Soal Pada Saat 2017 Saya Ketawain Akhirnya Artinya 2000 Silahkan Dilihat Metco Perusahaan Energi Besar Tidak Pakai Poding Nanti Bisa Dilihat Di Beberapa Referensinya Beberapa Perusahaan Misal Tidak Membentukan Poding Dan Yang Paling Menurikan Adalah Pada Saat Kita Mendekatkan Dili Ke Pelaku WMH Pelaku WMH Itu Sudah Fusing Sama Bidang Bidang Mereka Promaterial Stock Omset Dan Lain Lain Tapi Apa Terjadi Gak Mungkin Kita Pendekatkan Itu Poding Pak Tapi Saya Mau Poding Gak Enak Saya Nambil Bangkit Kemarin Mas Ya Mobil Android Gak Apa Gak Ada Masalah Tapi Tantangnya Bagaimana Laku WMH Yang Belum Bisa Sama Sekali Jangan Enggir Kalau Ada Yang Bila Kalau Ada Yang Bila Data Analis Data Sainis Harus Wajib Poding Saran Saya Mungkin Harus Banyak Belajar Karena S2 S3 Saya Tidak Pak Poding Persis Dan Bisa Persis Saya Tidak Pak Poling Stigma Di Masyarakat Yang Menyatakan Harus Poding Itu Harus Dibilang Kalau Enggak Terus Hari ini Hari ini Kita Akan Belajar Ini Basic Bang Kita Akan Lihat Apa Itu Segerhana Pinsip Pinsip Nanti Kalau Yang Lebih Lekat Silahkan Nanti Bidikan Aktivitas Saya Di Youtube Channel Saya Jadi Itu Sangat Sangat Basic Dan Ini Coat Loss Tanpa Coding Sama Sekarang Setiap Enginer Setiap Networking Sistem Yang Mau Jadi Data Analis Data Sistem Gak Usah Coding Dari Depan Sampai Belakang Kemudian Kita Belajar Bagaimana ITR Itu Bekerja Apa Itu Nanti Kita Demokan ITR ITR Itu Adalah Sebuah Framework Besar Dia Tidak Berkaitan Dengan Teknologi Apapun My Support Maupun Itu Network Maupun Setelah Kalau Kita Cerak Kelautan Dia Punya Proses Sikl Sendiri Itu Kita Punya Excel Yang Banyak Banyak Data Data Yang Orang Kita Bersihkan Kita Buat Rata Rata Sehingga Datanya Bersih Itu Disebut Dengan ITR Yoga Konsep Excel Tidak Berkaitan Dengan Teknologi Ini Yang Dikuruskan Kebalik Baik Orang Yang Punya Excel Ngambil Dari Data Bersihkan Datanya Siap Dipakai Untuk Data Science Itu Bisa Disebut Nanti Pak Tapi Pelajaran Saya Bersihkan 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 Tapi ITL Itu Semacam Metodologi Kalau Kita Pelajaran Tentang ClipsDM Metodologi Penelitian ITL Adalah Sebuah Framework Tidak Berhubungan Dengan Nine Tidak Berhubungan Cloud Tidak Berhubungan Dengan Code Seseorang Yang melakukan Proses Pembersihan Data Baik dari Excel Yang Datanya Orap Masuk Jadi Excel Yang Bagus Itu Pembersihan Sudah Proses IPL Pak Tapi Ada Data Live Data Fire Data Data Map Ya Jamannya Saya Dulu Tidak Ada Ada Data Saya Data Anggiler Lama Kerja Dari Campus Support Dari Medical Support Sisi Sapi Dari Paling Paling Sesuatu Dibuat Sangat Cantik Padahal Menurut Saya Menurut Cantik Contoh Yang Ketanak Siapa yang belajar pascal? Siapa yang belajar pascal? Yang belajar visual basic? Kita sama-sama buat ya Mana yang paling cantik? Visual basic pascal atau flutter yang dipelajari anak saya Visual basic pascal atau flutter yang dipelajari anak saya Mana yang paling cantik? Mana yang paling cantik? Flutter Tergantung perspektifnya Tergantung zaman kita lain Tapi tempatnya disini ya Pada saat zaman saya Wuh di mana visual basic? Kalau udah jalanin kampus rasanya Komunitas visual basic beda Mana yang paling cantik lagi? Tergantung namanya Flutter saat ini cantik Tapi kita lihat 5 tahun lagi Kita lain lagi Tapi peradikan Mau pascal Mau visual basic Mau boran biologi Mau flutter Mau FJS Ini pengetahuan Ini pengetahuan Datanya mau jadi apa? Makanya masuk Sains Begitu data sainsnya masuk Lu duduk di depan komputer Ikut gunket Yang pertama kali adalah Impot Span Itu Bumat yang kita menggantung Ya Padahal Belajar Bayangin Ini jadi tantangan kita Makanya Sejak tahun 2017 Saya pakai Data Saitis Data analis Data analis Data analis Data analis Data analis Terwajib Dan harus Fording Bayangin Padahal S2 saya T3 Dresentasi saya S3 saya Tidak pakai Fording Artinya Kalau ada orang yang menghubung Seperti itu Kitipan saya Harus banyak Jangan Menutus harapan Seseorang Kalau dia Menghubungi Supporting Pendidikan kita Saya Berdiri 2 kali Akademi Dan Profesor Pendidikan kita Jaka sembuh Lenggah Bono Belajarnya 4 tahun Begitu lama Pujian yang dipakai Cuma Saya pakai pesen Loh Terima kasih atas kejujurannya Terima kasih atas kejujurannya Terima kasih atas kejujurannya Dosenya Kebiasaan dosen Ini saya juga dosen Selamat pagi anak-anak Buka alaman ini What is it here? It's here Structure Wuduh gue ajaknya satu-satu Ini kebiasaan Yang belakang main mobile engine Oh iya mah Iya Apalagi Begitu online kemarin Mana anak saya Mas Lofa Kamu lagi ngapain Iya tepat dosennya ngobrol Loh kamu lihat ke situ Loh Loh Gubah Bicara data Sebelum kita masuk ke PTF Kita bersama nanti Persepsi datanya Hati-hati Banyak dari kita Bicara data science Data engineering Kemudian bicara data Data science Nanti kita pahami dulu Apa itu data Ini bisa jawab Datanya apa sih? Data Sekarang jawab Data apa ya Informasi 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 Oh ya Terima kasih 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 Data Kita bisa Dari Data Data Adalah Fakta Yang terkam Dan tidak Memiliki Arti Makanya Disebut dengan Database Kita sistem engineer Instal database Semua data Masuk ke sana Begitu data itu Ditarik jadi excel Dibuat file card Dibuat grafik Itu jadi informasi Baik laku UMKM Baik perusahaan besar Tempat saya berkarir Membantu perusahaan Pemerintahan Laku perusahaan besar lainnya Mereka rata-rata miting pakai informasi Bukan pakai data Pak itu kan data saya Itu informasi Begitu data berbagi milih statistik Karena informasi adalah Sesuatu yang sudah menjadikan Kalkulasi statistik Maka itu jadi informasi Mereka padahal Berdasarkan ini berkata-kata saya Trifor stop Data is not information Informasi bukan pengetahuan Pengetahuan bukan pemahaman Pemahaman bukan kebijakan Banyak perusahaan dari kita Banyak dari kita Adalah pakai informasi Belum tahu apa-apa Tiba-tiba langsung jadi kebijakan Yang paling sederhana Yang kita bisa lihat adalah Kenapa orang terkena COVID Faktor-faktor apa Yang berkorelasi dengan orang Meninggal dan sembuh Sampai hari ini Saya bertanya ke beberapa pemimpin yang terdapat Tidak bisa Apakah karena lagi tangan Apakah karena tidak pakai masker Atau karena tidak seperti muster Kalau kita dapat pengetahuan dari jatah tersebut Maka di TV Yang dikampilkan itu bukan sebuah informasi Berapa jumlah meninggal Berapa jumlah sembuh Berapa jumlah yang kena Bukan itu Tapi Rakyanku tercinta Jagalah gula darah Anda Karena hal itu Berkorelasi dengan Anda Terkena COVID Tapi sampai hari ini Tidak ada Secara informal Saya sampaikan Saya pernah dipanggil Di salah satu rumah sakit besar di Jakarta Dan Wisma Jandik Mayong Dari 6.800 data Ini saya pabris di sosial media Tapi saya tutupi semua Dari 6.800 data Pasien yang ada di bidung raksasa itu Hanya 0,05 yang tervalidasi Di Jakarta Pada saat kita masuk Pada saat kita masuk Itu adalah pertama kali ditanya KTP nya mana Begitu melihat KTP KTP nya Jakarta Oh silahkan naik Ditemuin sama manusia robot Begitu dia naik Sampai terjadi Semantok obat Di seluruh lingkungan Obat pertama masuk Obat kedua masuk Bayangkan terkadang Usia kita masih muda Yang obat ketiga Nenek-nenek Nyangkut Padahal Kalau lapis bisa Didor Begitu nyangkut Si manusia ratu Si manusia ratu bilang Covid Begitu neneknya itu dikawak Langsung selang galai gajah masuk Begitu selang galai gajah masuk Di tiket tangannya Silahkan biar dikawak Kalau sudah masuk ke Piratot Tidak bisa Harapan Namunnya Langsung Padahal Cuma Selang Makanya Validasi Datanya Cuma 0,0 Dari 6.800 Padahal Nanti kita lihat Demonya Mudahnya Mencari Korelasi Kenapa naik Pada saat Ayah mau ikut Acara Ubuntu ini Wah Ini saya mikir Semua ngomongin Server Semua Ngomongin Sekuriti Halo Indonesia ini Butuh orang Datang Kita ini Punya temen Yang jualan burger Dia harus tahu Tergantung Konsumennya Dia harus tahu Kapan Burger Di skor Dia harus tahu Kapan Stok material Kehjunya Kan habis Keren sih Saya kalau bisa Nihak Waktu saya 2006 Sampai 2019 Memimpin Marka Tidak Itu melakukan Migasi Lebih dari 2000 Unit Dari Saban Sampai Merauke Ke Open Suse Saya Silahkan Dilihat Sejalan Server kita 200 Server 100% Pakin Di tahun 2006 Sampai 2018 Saya Berkerja Dari 2006 Sampai 2019 Semaka Mandi Marka Tidak Keren Wah Self Produk Pindah Lama Lama Sini Saya Mikir Buat Apaan Tantangan Yang Dihadapi Kita Itu Adalah Kita Diterjari Sama Data Kita Kik Balik Sebenarnya Silahkan Diyak Di Social Media Saya Pelajaran Teknologi Bermakai oleh Tiktok Shop Itu Bisa Kita Pelajari Sebenarnya Masalah Konotasi Di Masyarakat Kalau Mau Jadi Data Psikis Harus Porti Ini Pelajaran Udah Kumet Sama Bunyanya Dia Begitu Dia Ini Salah Sebenarnya Booth Online Sebentar Ini Kemarin Importnya Apa Tugasnya Ini Bukan Software Kacangan Ini Negara Dimana Melayorkan Open Suse Dari Jerman Ini Software Rijit Seperti Open Suse Siapa Menunggu Manusia Boleh Ya Silahkan Nggak ada FreeBSD Di sini Nggak ada Mbak Tadi Nggak ada Ya Bayangin 2004 Mereka Sudah Mereka Rijit Sekarang Silahkan Dilihat Di Sosial Media Di Tahun Kemarin 2022 Saya Sampai Nulis Surat Terbuka Pada Saat Salah Satu Perusaha Ojo Melakukan PHK Keribuan Orang Pertanyaan Saya Misalnya Kalau kamu punya Data Saitis Terbaik Kalau kamu punya Teknologi Cloud Engineer Terbaik Kok masih Terbaik Harusnya Kamu bisa Bertahan Pemanfaat Datanya Nggak Bisa Ngga Ada yang Jawab Terbaik Terbuchad Tendang NAI Dari Depan Sampai Belakang Mau Dari Server Mau Dengan Visualisasi Ria Lengkap Tidak usah pakai tablu, tidak usah pakai Power BI, bayar ini gratis, gratis-gratisnya kayak download isonya butuh atau 010. Bebas. Memang bisa CICD? Bisa. DevOps Engineer. Boothcamp DevOps Engineer. Minggu depan saya bikin DevOps Engineer. Machine Learning Operations Engineer. Gak kala. Tapi saya sampaikan, yang kita cari adalah bagaimana bukan dapat sertifikatnya. Sertifikasi yang saya dapatkan menjadi orang satu-satunya dari Indonesia dan orang pertama mendapatkan level sertifikat partner. Itu bukan karena sayang dajah dan sayang dajah. 2017 dajah iseng-iseng nyoba tes. Iseng doang, eh lulus L1. Level 1, naik L2. Eh lulus L3, lulus L40. Selesai. CICD lengkap selengkap-lengkapnya. Data kotor, proses platform, data webhost. Selesai. Selesai. Yang ngerjain tim data engineer. Yang masuk sini adalah. Masuk ke data webhost. Begitu data webhost bersih. Nanti tim data scientist akan. Buat machine learning-nya. Nanti presentasinya sama data. Prosesnya seperti ini. Dan ini bisa otomatik scheduler. Oke. Ya kita langsung demo. Kita akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Nine. Atau sudah Nine. Akan jalan. Oke. Ini Nine. Jadi silahkan di download. Nine.com ini. Levelnya itu. Level 1 sampai 4. Nine. Pada saat saya belajar level 1, 2, 3. Itu belajar. Tapi begitu dia menunjukkan level. Ini nine nya 5.1. Begitu 5.1. Sudah integrated. Dengan chart GPT. Apa yang kita mau buat disini. Otomatik dibuatin. Bayangin. Dan ingat ya rekan-rekan ya. Jadi kalau kita bicara soal. Hasil dari ETL nakti. Adalah seperti ini. Di dalam. We sharing. Di dalam teknologi machine learning. Hasil proses ETL itu. Berdasarkan. Buku Danila Rosier Tahun. 2015. Tujuan penggunaan machine learning. Dari berbagai sumber data. Bukan informasi. Maka tujuannya adalah dilakukan. Estimasi. Krediksi. Krediksi. Jadi kita mungkin. Kalau kita akan berhasil. Klasifikasi. Klasifikasi. Klasering. Dan asosiasi. Makanya kalau anda kan bisa lihat. Di sosial media saya. Bidang apapun. Untuk putaran hasil. Dari data repos. Cuma ada 5. Tapi pelajaran saya. Ada yang namanya. Bukan AI Pak. Oke. Kita bicara AI. Artificial intelligence. Adalah payung besar. Yang membawahi. Dua pengetahuan besar. Machine learning. Untuk data terstruktur. Deep learning. Data tidak terstruktur. Arti. Jendera AI. Di bawah. Di bawah. Dia akan kuasa secara. Makanya untuk. Oke. Kita demo sebentar. Ini tampilannya. Mungkin nanti lihat detailnya. Mungkin ada di materi. Youtube saya ya. Jadi. Saya punya database. database. Saya punya database. Pertama. Databasenya. Inilah ya. Oke. Databasenya. Saya sebut data web house. Ada data lag ya. Jadi ada table. Dimana. Isinya data-data. yang. Masih kosong. Data ini. Harus diproses. Diproses secara. Untuk. Diisikan. Kedalam. Data warehouse. Data warehouse. Masih kosong. Proses ini. Pertama. Kalau denying itu. Yang kotak-kotak ini. Disebut node. Enaknya. Denain itu. Itu. Kalau yang suka main legu. Kita berpikir. Legu. Kemudian. Sama. Kalau kita. Anak-anak. Inus. Ya. Jangan pernah menghafal. Komennya. Buang-buang waktu. Kenapa? Nine. Itu punya. Kalau kotak-kotak ini. Ini adalah node. Gabungan node. Ini disebut dengan workflow. Ini workflow. Untuk ETL. Bisa dilihat. Di sini. Saat ini. Hari ini. Ada. Empat ribu. Lebih node. Bayangnya. Enggak perlu dihafal. Ada. Lapan belas ribu. Workflow. Kalau saya. Punya kemampuan menghafal ini. Lebih baik saya menghafal. Al-Quran. Ini gak akan ditanya sama malaikat. Lu senok apa pindahin dan tanya. Gak mungkin. Saya. Apapun agama kita. Itu waktu meninggal. Enggak ditanya. Anak-anaknya apa. Yakin saya. Enggak yakin. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah. Bapak-bapak. Rekan-rekan melihat. Banyak node berserakan. Saya punya masalah ini. Ambil node ini. Ambil node ini. Ambil node ini. Ambil node ini. Jadi. Yang sederhana. Kita hari ini akan bicara soal. ETL nya. ETL. Bayangin. Kita punya database. Kotor datanya. Saya transform lewat node. Eh. Lewat workflow saya. Kemudian saya taruh di data warehouse. Data lake. Yang data kotor ini. Bisa sumbernya dari big data. Aduh. Bisa. 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 Bisa di demoing datang. Waktunya. Tonton youtube saya ada. Hasil data warehouse nya. Mau ditaruh di excel. Boleh. Mau ditaruh di data. Boleh. Mau ditaruh di platform. Juga boleh. Konflik. Dan semuanya itu. Otomatis. Bisa berjalannya. Artinya. Bisa dibayangkan. Saya punya data. Seluruh cabang. Ngumpulin data. Datanya kotor. Akhirnya. Tiap pagi. Saya buka laptop. Saya buka laptop. Kemudian. Sambil ngopi. Saya pencet. Workflow nya. Berdup. Dia bersihkan. Akhirnya. Begitu saya lihat. Selesai. Belum selesai ngopi. Belum selesai seruput. Ini masih kosong. Saya refresh. Datanya. Sudah. Bersih. Enggak pakai coding. Tinggal drag and drop. Bayangin kalau ngecode ya. Moment. Waktu saya dipanggil sama PBU Jakarta. Ada aktivitas tentang data science. Sebelum acara itu berlangsung. Saya bilang. Pak. Maaf. Mau maaf. Yang saya ajak ini. Santri. 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 Yang kita mau cetak ini. Ting data. Ting programmer ya. . Semuanya. Lalu beda. Lalu beda. 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 Karena, pada akhirnya. Kalau kita bicara soal data itu sendiri. Nah. Kalau kita bicara data itu sendiri. Jadi data itu adalah bagian dari art sains, jadi bukan sebuah, saya sampai tulis disini, the code is the future. Puterannya disitu saja. Pak, bapak gak coding ya? Coding, saya mengajar kampus merdeka, baru selesai kemarin. Batch 5, silahkan dilihat di sosial media saya, pakai Google Colab. Kenapa gak pakai Jupyter Notebook? Keliatannya canggih. Mohon maaf, bapak-bapak ibu-ibu yang di daerah ujung Indonesia tibur, kentang memuternya. Lu install Jupyter Notebook ya? Tuh, nyawa Alhamdulillah. Jangan hina orang yang pakai Jupyter Notebook itu gak pinter. Akhirnya saya ngakalinnya pakai Google Colab. Nah, saya ngajar mereka Google Colab. Oke. Baik, ini kalau udah diingetin keterbatasan waktu ya, bapak ibu, banyak sebenarnya materi yang ingin saya sharing. Tapi karena keterbatasan waktu, dan sebelum saya amiri, saya ada sedikit souvenir. Ada lima orang yang akan menerima Tumblr, Tumblr-nya bagus ya. Tumblr-nya bagus. Tumblr-nya bagus. Nah, Tumblr-nya aman ya. Tumblr-nya bagus. Silahkan. Dan mungkin seawal minggu depan akan ada webcam. Silahkan di sosial media saja. Nanti kapan jatuhnya. Nah, untuk mendapatkan tanggung ini, pertanyaannya adalah, silahkan buat pertanyaan terbaik. Nah, pertanyaan yang terbaik kita akan saya kasihin. Silahkan. Lima pertanyaan terbaik kita silahkan. Belum boleh. Silahkan. Silahkan. Dari mana silahkan nampaknya. Perkenalkan, mas saya Cangkut Dian. Saya saat ini berjalan di ASI University. Ya, saya di ASI University di rekan-rekan lagi perang. Saya ingin bertanya, apakah penggunaan kanan ini, apakah penggunaan kanan ini, apakah penggunaan kanan ini, untuk penggunaan kanan HP, penggunaan kanan HP, penggunaan negresi, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita bisa lihat, mas, jangankan regresi biasa. Ini perusahaan saya, sebentar saya tunjukin. Metco. Saya tunjukin dulu. Jangankan hanya regresi biasa, kalau kita bicara autosarima, predictive maintenance, predictive. Jadi secara statistik ya. Sebentar, saya upload dulu. Di sini bisa dilihat bahwa saya sampai bisa membuat apa yang terjadi tiga hari setelah data itu selesai. Komplit. Oke, siap. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kan saya sama sekali bukan jadi bidang data, tapi kita masih awan. Itu kalau kita mau belajar ini, learning curve-nya itu kebalangan, atau ini hanya kita naik. Bagi saya, itu dia nggak terlalu sulit dipelajari oleh orang-orang yang awan. Oke, baik. Yuk, kita lihat. Mohon maaf ya, panitia. Butuh waktu sebentar aja ya. Oke, sebentar. Kita sedikit demo ya. Contoh. Contoh sederhana adalah ketika umpama mas punya sebuah data. Data tentang penjualan. Data tentang penjualan. Data tentang penjualan. Data set H, I, J, K, L. Sebentar ya, sebentar. Data set tentang penjualan. Ini data setnya seperti ini ya. Data set penjualan tentang apapun lah. Data setnya seperti ini. Kelihatan ya? Saya nggak hafal kodi. Nggak apa-apa. Klik kanan. Nanti lihat. Ini lebih detailnya ya. Umpama, low-car. Low-car. 23. Kosong. Ini tempat workflow-nya. Tinggal. Data ini tinggal. Saya ambil dulu. Datanya itu tinggal drag and drop. Lihat, perhatikan. Nggak usah ngakalin. Tinggal drag and drop. Tinggal di OK. Tinggal klik kanan. Execute. Jadi datanya sudah masuk ke 9. Lihat. Tinggal drag and drop. Bandingkan dengan ini. Saya akan bandingkan dengan ini. Karena saya ngajar juga. Ngajar juga di Python. Saya juga ngajar. Punya data. Punya data. Punya data. Kita ngajar korelasi. Bisa dilihat di sini. Begitu kita mulai modi. Kalau level 1. Import pandas. Tunggu ini saya lupa ya. Napi apa apa ya. Ini. Ini gak drag and drop. Drag and drop. Sedangkan. Untuk membaca datanya. Butuh 1. 2. 3. 4. 5 baris. 5 baris. Ingat. Pelaku UMKM kita. Yang ngerjakan data. Bukan kita. Oke. Siap. Silahkan mbak. Mungkin. Banyaknya. Ya silahkan. Melayani. Ya mbak. Saya kan memang juga. Kami. Betul. Bidahnya kan. Kepulangan ini sendiri kan. Open source itu ya mbak. Tapi apa sih mbak. Kira-kira. Yang buat saya. Saya tuh. Mau coba nantinya. Betul. Kayak. Apa sih yang perlu saya. Dari ini. Untuk mulanya. Terima kasih. Oke. Baik. Mbak. Di kampus saya yang mengajar. Juga pakai rapid miner. Ada juga. Kalau rekan-rekan lihat ya. Rapidminer.com. Sama. Tinggal drag and drop. Tapi. Dia gak open source. Begitu kita. Dia gak punya racernya. Ya. Begitu gak punya racernya. Maka. Dia langsung. CPU kita. Hanya bisa pakai satu port. Gak bisa main deep learning. Ya. Kemudian. Row datanya. Cuma dibatasi sepuri. Bayangan. Tapi tuh extensinya. Kalau ini tuh lebih lengkap. Udah mau nempel ke Python pun bisa. Bisa. Bapak. Ya ke Python. Tolong buat ini dong. Itu dulu kita ini. Buat di semari. Langsung dibuat port. Cerita buat ini. Seribu persen. Mbak. Saya sangat yakin. Dosen tuh lebih nyaman. Lewat beginian. Siapa yang pernah buat paper internasional. Jurnal. Enggak. Serius nih. Ada yang podingnya nih. Ada yang duis podingnya nih. Tanya-tanya. Siapa lagi? Oke. Silahkan. Kan biasanya. Sebuah program yang basisnya. Alguin. Atau port-t-port. Biasanya kan. Kustomisasinya sedikit susah ya. Untuk kasus spesifik tersebut. Nah mungkin. Boleh dijelaskan. Apakah untuk kain ini bisa dijelaskan. Untuk kasus spesifik yang. Ya kan kita. Apa ya. Pasus spesifik gitu. Ada ya. Oke. Baik. Pertanyaan bagus. Pada saat FIFA kemarin. FIFA World Cup. Semua pada nonton bola. Saya gak suka bola. Gak suka bola. Gak suka bola. Gak suka bola. Tapi. Bukan berarti. Saya gak lah out of the box. Saya buat tampilannya. Laporannya FIFA. Tahun berapa turunnya lagi. Siapa aja pertanyaan. Gak. Gak usah tablu. Gratis ini. Loh kodingannya gimana. Ada JS nya. Tuh. Tuh. Enak gitu. Bapak-bapak. Penjualan kita di negara ini. Naik seperti ini. Mana aja. Dari tahun berapa pertumbuhannya. Lihat. Jangan kan begitu. Nanti bisa lihat juga. Youtube channel saya. Tentang pemberitaannya. Ini contoh. Nanti ada pemberitaannya lah ya. Mungkin waktunya gak cukup ya. Pemberitaan di Youtube channel saya. Bagaimana pemberitaan. Jadi kalau di Youtube channel saya. Ada. Tentang. Tentang ini. Silahkan di searching. Tentang. Mana playlistnya. Tentang Naim ya. Naim. Tentang monitoring tentang pemberitaan. NLP. Itu masuk NLP. Ini nanti bisa di searching ya. Di bagian. Ini dia. Di app cluster nih. Analisis. Eh media monitoring. Pemberitaan-pemberitaan. Oke. Selamat. Selamat. Jangan lupa like and subscribe. Ini deployment. Saya spell aja deh. Saya spell dulu ya. Penitian mohon maaf. Oh udah gak bisa ya. Oh ya udah gak bisa ya. Baik gak bisa lagi. Baik kalau begitu. Terima kasih. Selamat datang. Ini silahkan diambil. Kita foto bersama dulu. Silahkan. Yang tadi bertanya. Silahkan ke depan. Silahkan diambil. Oke. Silahkan. Kita foto dulu bersama. Silahkan. Silahkan diambil. Silahkan diambil. Berlima silahkan. Selamat datang. Ya sekalian promosi lah ya. Baik, terima kasih Terima kasih